Musik Saya berada di kawasan Ancol untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Bagaimana kita memiliki pernikahan yang bahagia di abad modern ini? Saya mengambil tips dari Lindsay Knight, menulis buku yang berjudul Surviving Year One. Betapa pentingnya membangun pola hidup, pola kebiasaan berumah tangga di tahun pertama, karena itu akan menjadi fondasi bagi tahun-tahun selanjutnya, menjadi semacam pola kebiasaan. Nah, kalau orang bisa membuat tahun pertama ini bahagia, kemungkinan besar gitu ya. Untuk tahun-tahun selanjutnya akan dijalani dengan lebih kuat, dengan lebih bahagia. Sebaliknya banyak orang yang di tahun pertama sudah ribut terus, gak ada bahagianya. Bukan gak boleh ribut, tapi kalau ribut pun menyelesaikan pertengeran yang baik. Membuat saling mengenal, oh begini makin mencintai. Nah, karena itu simak inspirasi mengenai Surviving Year One gitu ya. Yang lebih menekankan bukan sebenarnya bertahan di tahun pertama, tapi bagaimana bahagia di tahun pertama. Nah, Lindsay Knight menyarankan jangan perfeksionis, dalam arti punya pengharapan yang sangat tinggi, seperti yang ada di film-film Hollywood atau Bollywood atau film-film romantis lainnya gitu ya, di mana digambarkan seorang pria, walaupun dia kaya raya, dia rendah hati, dia bikin sarapan buat pasangannya. Waduh, lalu dia sebelum berangkat ke kantor, cium pipi, cium kening, bangun pagi, good night. Wah, mesra luar biasa, pulang kantor bawa bunga. Wah, wanitanya, si laki-laki punya bayangan, punya harapan. Istrinya seperti juga yang dalam film romantis, istrinya hebat diranjang, ibu yang baik bagi anak-anak, teman hidup dalam mencari uang, teman bisnis. Waduh, itu pengharapan yang sangat ideal. Bukan berarti tidak bisa seperti itu, tapi menjadi orang seperti itu, itu butuh waktu. Karena setiap manusia itu kan bertumbuh kepribadiannya. Maka ada baiknya, menaruh pengharapan itu boleh, tapi untuk jangka yang panjang nantinya gitu ya. Dan jangan terburu-buru, karena semakin hebat harapan Anda, bisa-bisa semakin dalam kekecewaan Anda. Saran dari Linsenite adalah, belajarlah untuk realistis menerima dia apa adanya. Mungkin dia tidak hebat diranjang, tapi dia ibu yang baik buat anak-anak pandai mendidik. Mungkin dia bukan ibu yang baik, tapi dia hebat diranjang, dia romantis, dia mungkin tidak dua-duanya. Nah, sudah bukan ibu yang baik, tidak hebat diranjang. Wah, tapi dia seorang teman hidup, teman bekerja. Wah, dalam membantu bisnis, mengembangkan perusahaan. Wah, dia kongsi yang hebat. Nah, bidang yang lemah itu dia pasti bisa mencapai ke arah itu asal dia bahagia. Jadi, kalau Anda menuntutnya, wah, dia malah tidak bahagia, makin menjadi-jadi. Tapi kalau Anda menerima apa adanya, Anda bersyukur untuk sisi yang baik, yang dia hebat itu. Dan Anda menjadi teman hidup, Anda membuatnya bahagia, maka pasangan Anda akan bergerak menuju impian Anda. Demikian juga sebaliknya tentang impian laki-laki gitu ya. Wah, waduh, dia bapak yang baik nih, tapi tidak pandai cari duit. Dia pandai cari duit, wah, tapi tidak rohani, bukan imam dalam keluarga. Nah, semuanya itu butuh waktu. Dan waktunya panjang, Anda juga tidak perlu buru-buru. Karena menikah itu bisa seperti 50 tahun hidup bersama. Jadi, kalau Anda bisa mencapai tahun ke-5, ke-10, ke-15, Kenyataannya, banyak orang tidak pernah mencapainya. Karena tidak pernah menerimanya, tidak pernah membahagiakan pasangan. Jadilah realistis, bergeraklah dari yang ada, mengucap syukurlah dengan hal itu, banggalah dengan pasangan Anda, dan bersama-sama mencapai impian dan pengharapan dengan perlahan-lahan gitu ya, bukan menuntut sehingga tidak bahagia, tapi sambil merasa bahagia, maka akan mencapai pengharapan masing-masing. Karena itu, mari kita belajar bijaksana dan dewasa, mengucap syukur dengan pasangan kita, bahkan bangga bersama dengan dia, mulai melihat hal-hal yang positif, dan memberikan apresiasi, terima kasih ketika kita sendiri menjalani pola hidup bahagia, dan membahagiakan dia, maka percaya bahwa pernikahan Anda akan menjadi pernikahan bintang lima di tahun-tahun selanjutnya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Ancol. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!